Yang namanya Sultan Sari Kasim II, ini istri beliau pertama, istrinya orang Lakan Medan, anak dari Sultan Abdul Aziz, namanya Tentu Sarifah Belajepah. Dan beliau, nanti adiknya, ini istri beliau kedua, namanya Tentu Sarifah Belajepah, dipanggil Tentu Maratu. Jadi foto beliau ini, foto-fotonya di Jogja. Jadi beliau pernah menjadi selama 3 tahun. Pernah sepresidennya. Dan Sultan pernah menyembahkan alanya sebanyak 13 juta gold. Kalau di rupiah kan kurang lebih 1.400 triliun uangnya. Dan Sultan pernah membantu perangai Jogja Aceh. Dan Sultan pernah juga membantu perangai Jogja Aceh membeli pesawat-pesawat Selawang namanya. Wah sya Allah, lebihnya 1.400 triliun. Ini surat wasiat beliau. Surat beliau ke? Surat wasiatnya. Ke Soekarno. Ini surat wasiatnya. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Inggrisnya. Jadi ini terjemahan, jadi yang aslinya ada di sana. Oh ada yang tulisan apa Melayu Pak? Nah, Raih Melayu. Oh dia aslinya Arab Melayu. Sudah terjemahannya ada. Berarti memang sudah. Sudah pause aku. Ini keren. Ini ada gendang-gendang. Jadi gendang-gendangnya di-tanggupas penobatan aja. Jadi gendangnya entah bertiga-tiga. Empat-tiga. Tiga apa? Enggara-tiga. Ini kerajaan sih berdiri. Jadi kerajaan sih berdiri. Ini kerajaan 23. Pak Ino. Penobatan Raja. Senang apa. Eh? Cucing orang lah. Pak. Benar. Beli kecayangan, Jadi beli yang ini orang Jelanda. Lalu sekarang kita seorang Ratu yang Belanda satu orang saya. Sama Ratu yang Binal. Orangnya Jelanda. Pernah juga di kapal ke melihat itu sangat dekat sama Ratu Belanda. Lalu semasa Sultan Hasim, ragungan Sia sama Belanda bagus. Jadi Sia ini belum pernah ada jajat. Yuk di pernah ya. cuma retak pas sultan yang terakhir baru-retak hubungan sama Belanda jadi semasa ini sultan Terajansi masih berdiri sendiri belum bergabung sama NKRI jadi sultan menyatakan bergabung pas kemerdekaan Indonesia karena sultan Sari Kasim II sultan terakhir tidak mempunyai keturunan dari empat istrinya berarti dia dia menjalankan kerjasama dengan Belanda pemerintahan Belanda turun-menurunnya sekarang itu yang di Jakarta jadi nggak mengadat adat maksudnya nggak membudayakan adat lagi karena dia anak teori jadi hilang saja ya sejarah budaya adik sultan Sari Kasim itu ada Tenggulung Putih jadi Tenggulung Putih itu lama juga di luar negeri nikah sama orang beragamana serani ini hubungan si sahabat itu abangnya nggak bisa lah karena sini kan Islam semua jadi tidak keyakinan boleh di sini lagi jadi beliau pindah ke Singapura jadi beliau punya anak tiga orang satu perempuan dua laki-laki anaknya semuanya di Singapura? di Singapura sekarang ini mulai nama-nama sultan ada di sini ini surat kasihan EASI oh surat kasihan EASI ini nggak boleh dibuka? ini yang di terjemahkan tadi Pak? iya betul ini dia isi surat intinya Pak tadi Pak? intinya istilah itu suruh jaga barang-barang di sana cuma nggak boleh disewakan, boleh dilihat tapi nggak boleh disewakan itu intinya kalau penyerahan bantuan yang setara dengan 1.400 triliun tadi di mana Pak? langsung ke Jakarta ya bahwa kota kerajaan pun nggak ada di sana kota kerajaan siapa ini sendok asli ya? iya ini sendok asli yang dipakai ini dipakai untuk apa Pak? untuk perang untuk perang tapi kan mereka nggak berperang sama Belanda ini jajah sih ada di situ oh banyak ayo kesini kesini ini yang agak terkenal meriamnya oh meriam ini apa? kata orang tua itu namanya asli jawa itu pernah curi pulang curi? nah jadi letak jadi luar dulu tahun 60 bulan kejadian jadi kena berat itu 0.2 sudah itu kapal yang waktu nggak ada angin nggak ada yang karang gitu aja oh jadi datang ke Lenggara oh jadi datang ke Lenggara ini namanya istananya emang ini atau ada istananya 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 di daerah Guantan oh ini Pak ya jadi Sultan Sia pertama oh ini Sia nah jadi Sultan ini dibesarkan di Pagar Uyung entah ada abang bersama Pagar Uyung Padang iya oh Asya Allah pertama kali raja aja Pak ya ini sultannya penderitaan Melayu inilah jajahan sultan yang banyak nih ada di Kuala Bandaki Asan ini kalau jaman Belanda sini Pak ya ini hubungan Belanda sama orang sini ini ya ini ya jaman Belanda ya ini Sultan terakhir yang tidak punya anak oh ini ya ini adik beliau yang nikah sama orang rasanya sini yang di Singapura itu? iya oh namanya Tengkeolong Tenggulung Putih namanya oh itu Tenggulung Putih dan adatnya siapa Pak? kalau gak ada keturunan ini jadi ini udah diserahkan ke negara gak ada lagi karena putus tadi Pak ya iya karena sultan ini tidak punya keturunan dia betulah Pak jadi ini udah diserahkan ke negara langsung sultan menyatakan bergabung sama Indonesia pas kemerdekaan Indonesia jadi 1946 sultan udah menyeletahkan jawatan jadi tidak jadi sultan lagi udah jadi biasa ini langsung diserahkan ke negara yang jadi pandangan nasional ya Pak? ini dia Pak yang ini ini yang suara terakhir ini karena gak ada keturunan Pak diserahkan iya di Tenggul Putra Syed Kasim ya kalau yang untuk nama apa Winsuska itu yang mana Pak? sultan Syed Kasim nah ini ini yang terakhir iya jadi sultan Syed Kasim itu ada dua Pak ini sultan Syed Kasim pertama yang kesemuluh kakek beliau jadi ini sultan Syed Kasim kalau ini baru sultan Syed Kasim 2 oh dia iya kalau ini Pak udah ada nashabnya dari anak Rasulullah Siti Fatimah ini nashab dia sultan Syed Ali ada Saidnya ada Saidinya jadi ini anaknya sultan perempuan namanya Tengku Yuk dinikahkan kan Tengku Syed Ali jadi Tengku Syed Ali ini nashabnya itu anak dari Rasulullah Siti Fatimah ini lah dia ada keturunan Rasulullah ini masih keturunan Melayu ini oh dia dia ngambil dari dari ini ini anaknya perempuan yang dinikahkan sama Tengku Syed Ali ini oh anaknya perempuan dari sini Tengku Syed Ali ini lah nashabnya dari Siti Fatimah anak Rasulullah oh Said-saidnya ini Pak iya betul oh gitu jadi sultan ini serang ulama besar ya Pak iya dia sering jadi khatib sering jadi imam dia ada tongkat hubahnya di atas yang kuburannya itu dimana Pak itu diripan Rejid Rejid Sabuddin namanya jadi Mesir Sabuddin itu sultan juga yang membah itu Markhamnya ya iya oh bisa kesan ini Pak di Singapura kalau ini keraminya tidak sama dari dari di 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 tempat di Eropa semua nih barangkangnya nih di Eropa semua kristal ya di di belanda yang banyak Pak dari kalau kristal dari Cekosluakia oh jadi barang-barang sini semua dari Jerman dari Cekos dari Dutali dari Pancis dari Belanda dari apa di berarti diplomat ini lumayan besar ya seluruh dunia yang sama di Eropa Oh Coba kita lihat barang-barang belasnya ini, coba lihat belas minumnya nih, ini tempatnya nih Ceko Selawakian, datangan. Ceko ya? Dari Kristal, cuma dari Eropa. Beli Eropa, semua di barang-barangnya. Bitu besar ya Pak, kerajaan siap dulu Pak. Dia punya 12 provinsi. Biasa. Ini foto yang asli tadi, ini saling depan. Masih bisa digunakan? Ini bisa berfungsi Pak. Ya ini memang barang Eropa. Kerajaan siap minyak, ini dulu perjanjian. Minyak ya? Ini zaman kerajaan. Daman apa? Kerajaan siap muntah dan minyak. Ini kerjasama-sama Belanda. Penambang minyak. Penambang minyak. Penambang minyak di wilayah Riau. Ini mau lihat bendera Merah Kuti. Jadi bendera Merah Kuti ini pernah dikibarkan pas kemerdekaan Indonesia. Sama tuanya bendera pusaka di Jakarta. Juga dikibarkan ya? Iya. Yang menjadinya istri sultan. Dari khusus dari kerajaan siap? Dari Jakarta langsung jadinya. Enggak persembahan dari kerajaan siap? Bukan. Kalau kerajaan siap berniaknya kayak gini. Enggak maksudnya yang buat ini dari kerajaan siap ya? Enggak. Langsung dari Jakarta buatnya. Kerajaan siap muntah. Jadi bendera kerajaan siap kayak gini. Nah, bendera kerajaan siap sebelum merahku dikibarkan. Itu kerajaan siap. Oh, itu kerajaan siap. Jadi, sebelum bergabung sama NKRI masih itu? Masih ini bendera siap. Bendera siap. Bendera siap. Bendera siap. Bendera siap. Bendera siap. Sebelum bergabung sama NKRI. Oke. Ini. Bendera siap. Bendera siap. Sama dengan siap. Sangsa kamera putih. Ya, betul. Ini ada Sultan waktu diangkat. Jadi polo nasional. Oh, polo nasional. Ini putih apa ya? Ini zaman ke? Masih ini. Bejah Habibie. Oh, Bejah Habibie. Itu waktu belum tembus lagi. Pas Bejah Habibie belum tembus. Karena ada yang membantu. Ada Menteri Dalam Negeri. Islah Habibie itu. Orang siap. Orang siap. Memperjuangkan. Wih, layak banget sih pak. Dari historisnya. Peran yang kena terhadap negara. Saya pernah tanya. Ini kenapa kok ada. Banyak kepala anjing makan dulu. Di dunia senaja. Kirain ada makna. Ada makna. Ada makna. Beja makannya didatangkan dari Cekoswafia. Cekoswafia. Wow. Ini minyak lapa. Dia pakai minyak lapa. Dia pakai sembuh. Dia pakai sembuh. Oh. Itu maka istanen banyak kacanya. Jadi untuk pantulan cahaya. Oh. Iya. Betul, betul. Ini khusus untuk menjamun putri-putri. Banyak lagi. Jadi kalau putri sama lagi. Gak kode. Gak kode. Gak kode. Gak kode. Gak kode. Bisa ya. Ini makanannya. Gak kode. Gak kode. Termasuk guci-guci gini pak. Yang gini. Ini didatang dari dinasti Ming. Dinasti Ming. Dinasti Ming. Cina berarti. Tiongkok. Iya. Wow. Berarti ada dinasti Ming loh. Dinasti? Ming. Cino. Wow. Ini katanya dari Polandia. Polandia. Ini dari Polandia. Tiongkok. Tiongkok. Ini warisan. Baharga betul ini. Ini dari China. Ini besar sekali. Memang parah-parah barang terhadap sekalian. Tiongkok. Ini bukan pimpin. Tiongkok. 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 Mau yang sedari? Wah ini bisa naik. Iya. Tidak. Tidak sampai, ini gak peduli. Udah gak erap. Apa di atasnya? Tidak. Aku gak bisa pilih-pilih. Apa di atas ada, apa pak? Penda. Sampai jumpa di video selanjutnya.